Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk mengenali Taman Bunga di Tasmania Kita wajib banget berkunjung ke Tasmania di bulan September hingga November loh Karena bunga-bunga di Tasmania sedang mekar dan bisa mengambil gambar dengan latar pemandangan yang sangat menajubkan Yuk kita jelajahi yang pertama yaitu Spring Company Community Festival di Hobart Royal Tasmanian Botanical Gardens yaitu pada akhir pekan di bulan Oktober Di antara hamparan bunga tulip yang berwarna warni, kalian akan menyaksikan karnaval multibudaya yang menyajikan makanan, tarian, dan musik Lalu kalian akan menemukan lebih banyak taman bunga Yang kedua adalah di Longinston dan sekitarnya yang berada di wilayah barat laut negara bagian ini Dilengkapi dengan jalan yang melintasi hamparan bunga davodil, tempat piknik, pavilion musik, promet puncak tebing, dan pepohanan besar yang eksertis Yang ketiga, di sebelah timur laut, jalur menggembar taman Mengantarkan kalian ke tengah taman-taman terbuka dari Scotdale sampai Branshorn Kalian dapat menjelajahi hutan semak, mengunjungi semayan khusus, melihat taman bunga mawar, dan taman desa yang terbentang luas Lalu, tidak jauh dari sini, di tempat yang keempat, kalian dapat melihat perkebunan bunga lavender terbesar dan tertua di dunia Di Nabawla, dan lihatlah 4.000 bunga mawar di Taman Mawar di Longford Perayaan bunga tulip di Winyard, di sebelah barat laut Longinston, biasanya diadakan pada akhir bulan September sampai awal Oktober Kita dapat menjelajahi Taman Bunga Rododendron dan menyaksikan kembang api yang indah di malam hari di seberang sungai Inggris Sekaligus menghadiri pesta koktel tulips at twilight Dari bagian selatan sampai utara pulau ini, kalian akan menyukai bagaimana taman-taman bunga yang bermekaran di musim semi di Tasmania Dimana yang pasti menambah keindahan lingkungan yang begitu mempesona Jadi, kapan rencana kalian ke Australia? Education One akan membantu pengurusan visa Australia kalian Oh iya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe youtube channel kami Jangan sampai ketinggalan, see ya Bye